Dari Kota Kediri, dari GBI Kred Menegel, rayon 8 Kediri. Saya mau tanya Pak Jarod, katanya dokter atau katanya dokter, kalau minum air putih, kalau malam selalu banyak, apakah bisa rusak ginjalnya Pak? Ini yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur sekali, usia saya sudah 73, tapi saya tidur selalu nyenyak, Pak. Selalu nyenyak, tidak pernah. Kalau bangun yang kencing jam 1, jam 1 kencing, langsung saya tidur lagi pulis, Pak. Jadi kalau saya tidak bisa tidur, saya mendengarkan puji-pujian, Pak. Samping saya, puji-pujian, saya langsung tidur sampai pagi, Pak. Nanti jam pagi, jam 3, bangun lagi. Langsung doa. Itu saya bersyukur sekali, saya selalu tidur, tidak pernah mimpi, Pak. Mimpi apapun, tidak pernah, Pak. Jadi saya bersuka cita kalau tidurnya. Dan saya itu, yang pertama, kalau minum itu, kalau malam kebanyakan minum air putih, apa bisa rusak ginjal, Pak? Itu tanyaan saya. Amin. Kalau ada dokter, sebenarnya dokter lebih berhak menjawab. Tapi kalau enggak, tadi kan saya sempat menjawab. Kalau tadi saya bilang, misalnya, jumlah berapa yang diminum itu juga ada rumusnya dengan berat badan. Jadi ada orang yang harus 1,5, 2, sampai 2,5, sampai 3 liter, ada rumusnya masing-masing. Belum lagi, kalau orang sudah kena ginjal. Kita bicara yang sehat, ada rumusnya. Begitu ada ginjal, malah dibatasi, kan? Coba kalau ada yang di sini, orang tuanya, papahnya, kakeknya, sudah kena umur, sudah kena ginjal, dikasih dibatas, ya. Enggak boleh lebih dari sepotol ini, biar dia enggak kelebihan. Kenapa? Mompanya sudah susah, pompa air, ya. Ginjalnya, jadi malah dibatasi. Nah, di luar yang ada sakit-sakit pembatasan, katakanlah, atau dengan pembatasan juga boleh, pokoknya batasnya itu berapa. Misalnya, tadi 1 liter, karena punya sakit ginjal, atau 2 liter, yang normal, dan umur berat-berat sekian, gitu ya. Nah, tadi saya bilang, kalau jatahnya itu 2 liter, sesuai dengan kondisi masing-masing, maka 2 liter itu kan harus dihabiskan dalam sehari. Nah, harusnya itu makin malam, makin dikit. Kalau saran saya, habis makan malam itu 1 gelas, nanti disisain lagi 1 gelas terakhir itu, dari makan malam sampai tidur. Jadi begitu haus, minum lagi dikit. Begitu haus, minum lagi dikit. Tujuannya kan sebenarnya ada dua sih. Yang pertama, kalau malam-malam minumnya masih banyak, ya pasti kencing lah. Apalagi aslinya dingin, gitu ya. Kalau minumnya sedikit, pasti nggak kencing, gitu yang pertama. Yang kedua, emang bener tadi. Ya, dari segi kedokteran kan memang juga di saat, kalau malam itu, sebenarnya jamnya untuk organ-organ tubuh itu istirahat. Termasuk juga, kalau bisa, saya nih sekarang udah sejak 6 bulan ini ya, saya jam 6 sore itu makan terakhir. Kalau kebaktian jam 5 sampai jam 7, kadang jam saya jam 5 makan duluan. Kebaktian jam 7 sampai jam 9, sebelum kebaktian makan duluan. Pokoknya di rumah, ada sum, jam 6 makan, habis makan dari setengah 7, gosok gigi, sampai malam mau tidur gitu, hanya minum air putih, tok, gitu ya. Tujuannya apa? Beberapa makanan dicernakan 4 jam. Padahal jam 11 itu jamnya lambung istirahat, pencernaan termasuk usus besar, jadi usus halus. Jadi kalau kita makannya jam 8, nanti pas tidur, harusnya jamnya organ pencernaan istirahat, dia belum istirahat. jadi makanya boleh ketik di Google gitu ya, jam-jam organ tubuh pekerja. Bisa berupa artikel, baca, berupa gambar, tinggal di print, ada gambarnya ginjal pencernaan, lambung aktif jam 7, berarti sarapan setengah 7 jam 7, bagus dong, gitu ya. Itu ada. Nah, di situ juga bisa diatur nanti makan dan minumnya. Minuman itu harus diedarkan, dipompa. Nah, malam hari itu sebenarnya istirahat. Harusnya kita sudah malah makan, bukan hanya minum ya, makan kalau bisa jam 6 sore itu udah terakhir. Nanti baru sarapannya, kalau mau pakai jam lambung, jam 7 sarapannya. Jadi kita kayak 13 jam gak makan sebenarnya, karena jam 6 sore makan terakhir, jam 7 pagi baru sarapan. Kecuali yang misalnya diabetes mau diperpanjang, namanya intermittent fasting. Jadi udah jam 6 makan yang terakhir, sarapannya jam 10. Itu jam jendela makannya diperpanjang lagi, tapi itu namanya puasa. Tapi kalau pakai jam-jam tubuh, sarapan terbaik itu 7 sampai 9, cuma nanti dicek di Google, pasti ada. Jadi pertanyaannya tadi memang benar, kalau malam sebaiknya minumnya udah tinggal sedikit. Tadi yang lain bapak gampang tidur, udah pokoknya orang itu kalau hatinya baik, sumeleh orang Jawa bilang, ya pasal, percayalah besok pasti makan. Tapi kaderan susah juga mikir begitu ya. Saya banggut, isi saya itu tidur pulas, kenapa? Percayalah besok makan. Ya kamu tinggal makan, ya gue kan suami. Mikirin bukti. Apa yang dimakan? Pelihnya pakai apa? Tapi sambil kesaksian sedikit, dua tahun ya. Saya selama dua tahun ini bisa jual lukisan, di belakang lukisan saya ya. Bisa 150 lebih. Jadi setahun kan jemak 52 minggu, berarti dua tahun itu jemak 104 minggu, tapi jualnya lebih 150. Berarti sebulan lima lukisan rata-rata. Nah itu membuat saya juga yang tadinya khawatir soal masa depan ya. Karena pun juga kita hamba Tuhan ya, berkata jangan khawatir, jangan khawatir. Begitu banggut, mikir juga lo makan apa gitu kan. Ternyata saya ngelukis aja laku. Bukan jualan suplemen, bukan jualan obat, bukan jualan makanan. Lukis aja kan bukan kebutuhan pokok gitu. Tapi ya itulah pemeliharaan Tuhan. Tapi kan gak kamu. Kalau kita belum merasakan pemeliharaan Tuhan, memang khawatir tuh gak menyerang. Nah khawatir itu yang paling parah, bikin susah tidur sebenarnya. Kita gak bisa tidur karena kita mikirin. Coba kita gak mikirin dengan tidur. Kalau kita bisa berhenti mikir, kita tidur. Kita gak bisa tidur karena kita gak berhenti mikir. Ada aja yang dipikirin. Maka bercobalah. Istirahat mikir. Termasuk nanti kalau olah nafas itu, kita bukan kosongkan pikiran ya, tapi mikir tapi hanya untuk tubuh kita. Saya ajak bayangin, tinjau jantung. Bersyukur untuk jantung yang dimiliki. Nanti besoknya lagi mikirin saluran pencernaan. Jadi kita gak mikir utang. Tapi kita kayak mencoba merasakan. Karena kadang-kadang kita hidupnya terlalu sibuk. Kita gak merasakan tubuh kita. Nah kita, makanya bedanya sama olah nafas yang lain itu kan semedi atau meditasi. Kosongkan pikiran gitu ya. Saya gak mau kalau begitu gitu kan. Makanya itu nanti saya ajak Bapak Ibu malah justru fokus pada sebuah obyek ya. Bisa fokus pada hati. Nanti ini masih minggu ketiga itu masih pada tubuh gitu ya. Nanti minggu keempat pada tubuh yang sakit. Tapi nanti akan saya bawa Bapak Ibu untuk fokus pada hati. Kalau ada hati yang terluka. Nah tapi untuk mengalami melepaskan pengampunan. Jadi sebenarnya kayak kebaktian. Cuma gak ada ayatnya aja. Tapi itu untuk pada pemulihan hati. Karena saya kembalikan pada soal awet muda. Dan awet muda berhubungan dengan regenerasi sel. Regenerasi sel berhubungan kalau tidurnya pulis. Tidurnya pulis kalau hatinya bersih. Maka emang sebenarnya harusnya ibadah itu juga harusnya membuat hati kita bersih ya. Orang yang rajin beribadah. Dekat sama Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Gak sanggup mengampuni jadi sanggup mengampuni. Itu mestinya kita-kitanya orang percaya ini tidurnya gampang. Makanya malah buat pelatihan. Di luar sana banyak orang yang butuh diajari untuk bisa melepaskan pengampunan dan sebagainya. Oke saya kembalikan ke... Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.